Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Japa Yanto Di video kali ini saya akan membahas penjelasan alasan pembatalan Tahap kedua suntik mati siaran tipi analog Pada 25 Agustus 2022 Pemerintah batal menghentikan tahap kedua Suntik mati siaran tipi analog atau analog suite op di Jabodetabek Pada 25 Agustus 2022 Pembatalan analog suite op dilakukan sudah Menerima data yang diterima Kementerian Komunikasi dan Informatika Menunjukkan alat penerima tayangan digital setopok atau STB Belum terdistribusi secara rata bagi warga miskin Untuk menonton siaran digital Ada dua opsi yang ditawarkan pemerintah melalui Kominfo Pertama Dengan menggunakan STB setopok Yang dapat menerima sinyal siaran analog atau tipi analog menjadi sinyal digital Ini alatnya seperti ini Ini yang disebut setopok atau STB Bahkan ada subsidi STB gratis dari pemerintah Opsi yang kedua Dengan membeli TV Yang dapat menerima sinyal siaran digital Namun tentunya harga akan lebih mahal Dan sampai saat ini Siaran analog masih bisa menerima Seperti di layar depan ini Oke Cukup sini dulu untuk penjelasan yang singkat Tentang pembatalan Suntik mati Tipi analog di Jabodapik Pembatalan pada 25 Agustus 2022 Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati